Oke, kembali lagi dengan saya Amatofa Lampidi Kali ini saya akan mengupdate sebuah unit Airsoft Spring Yaitu SR25 Oke, jadi ini adalah unit Airsoft Spring Yang mereplika dari senjata SR25 Dan ini merupakan unit buatan The Cobra Indu Median Indonesia ya Jadi ini juga sudah pernah saya review Jadi kalau kalian belum melihat reviewnya Kalian bisa cek link di deskripsi Oke, sebelum lanjut Bagi kalian yang baru datang ke channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Ya, saya minta klik tombol subscribe di bawah Karena ya di channel ini itu berisi informasi-informasi Yang bisa dibilang penting Tentang khususnya di dunia Airsoft Oke, langsung saja kameranya saya hadapkan dari atas Supaya kalian bisa lihat close up dari upgrade unitnya Oke, langsung saja Oke, sekarang kamera sudah di bawah Jadi ada latar dan bahan-bahan yang perlu kalian siapkan Yang pertama disini ada obeng Ini obeng plus ya teman-teman Jadi obeng plus yang kecil ya Seperti obeng Tamiya gitu Lalu yang kedua disini ada plastisin Atau malam Ini plastisinnya nggak harus yang warna kayak gini ya Kalau kalian beli yang di toko mainan yang warna-warni itu juga bisa Nah, ini nanti gunanya untuk pemberat dan untuk meredam getaran dari hentakan unitnya Lalu yang ketiga Disini ada batu Ini batu gunanya untuk pemberat unitnya Ini Ya, cuma kiri ya teman Cuma batu saja Biasanya kan besi lalu mur atau baut Disini kotak saya itu hilang yang besi Yang ada murnya, ada bautnya, ada paku itu hilang Nggak tahu kemana Jadi ya, cuma batu saja disini Oke, langsung saja kita bongkar Jadi yang pertama-tama kalian harus melepas aksesorisnya Disini kalian harus melepas scope Disini dummy scope-nya kalian lepas dulu Lalu ada bipod kalian lepas Dan ada magazine Ini juga kalian lepas Saya singkarkan disini dulu Oke, lalu disini juga ada popor Kalian melepasnya ada disini Disini Ada cetraikan Kalian tinggal geser ke belakang Lalu dorong ke atas Seperti itu Oke, yang selanjutnya kalian harus melepas pistol grip Jadi di pistol grip ini ada dua baut ya Jadi satu, dua Disini kalian lepas dulu Oke, jadi melepasnya seperti ini Nah, disini Bautnya di hati hilang ya teman-teman Jadi disini juga magnet saya juga hilang Jadi untuk menempelkan bautnya ini Supaya nggak hilang Jadi ya kalian harus berhati-hati juga Ya, saran saya sih Menggunakan magnet Seperti video-video saya upgrade yang Dulu-dulu itu juga Seperti itu Oke, lanjut Sekalang Kalian harus melepas semua mur yang ada disini Jadi ini ada satu dua Ya ada banyak Dari ujung belakang sampai Ujung depan sampai sini aja Itu ada Baut itu kalian lepas semua Oke, jadi dalam mandarinnya itu seperti ini Jadi tadi ada yang kelupaan ya Jadi kalian harus berhati-hati Kalau melepas Maggage atau Magrelease-nya Jadi di Magrelease-nya itu Tadi ada Tiga part Yaitu ini tombol Magrelease-nya Lalu ini bagian Samping Dan ini ada pair Untuk mengembalikan Magrelease Lalu disini tadi juga ada Korangan handle Atau charging handle Ini harus kalian lepas juga Supaya kalian Bisa lebih gampang Untuk membukanya Dan yang di tengah tadi Disini ada Picatinny rail ya Tadi Pokoknya ada Picatinny rail Di samping itu Kalian gak usah lepas Karena itu gak ngaruh Untuk Melepas body dari unitnya Jadi ini Bautnya ada lima Ini untuk melepas Picatinny rail aja Bukan untuk Melepas body Samping kanan Dan samping kiri Oke jadi di unit kali ini Itu dia Ruangannya cukup sedikit Khususnya di body ini Dia itu cukup sedikit Jadi kalian Ya kasih pemberhati Tipis-tipis aja lah Disini Ya disini Dan DTW unit ini itu Plastiknya sudah polimer Dan kokangannya ini Sudah besi Jadi unit ini Ya lumayan bagus lah Tapi dilihat dari segi plastiknya Disini Plastiknya ya Gak terlalu bagus Di dalamnya Jadi dia kelihatan Kayak ringkih gitu ya teman-teman Tapi ya gak Terlalu Jelek sih Ya ini juga lumayan bagus Dan ternyata Inbar dari unit ini Itu dia cuma segini Jadi Inbarnya cuma plastik Jadi kan kalian lihat Dari depan itu seperti Apa namanya Stainless seperti ini ya Tapi Dia itu cuma Apa ya Cover Dari inbarnya doang Jadi ini ada lubang Dicanturkan ke sini Nah Jadi kelihatan dari Luar Kalau ini dipasang Kelihatan dari luar Itu seperti Wah inbarnya itu Sudah aluminium Sudah stainless Tapi ya Cuma bohongan ini aja teman-teman Tapi ya Ya Lumayan bagus lah Ya kalau kalian Mau Kalian bisa Ganti Inbar ini Menggunakan Inbar yang Aluminium Kalian bisa panjang Segini lah Paling gak Atau kalian Kalau punya Inbar yang Plastik juga Kalian bisa tambahkan ke sini Dan kita lihat dulu ya Kompresi dari unit ini Seperti apa Oke Jadi Kompresi dari unit ini Dia itu Bocor sekali teman-teman Ini dia itu Bocor Kalau Saran saya sih Kalian bisa beli ini Karet pistonnya Jadi karet pistonnya ini Kalian bisa ganti Dengan yang Airsoft Atau Saran saya Kalau kalian Mau Kalian Bisa ke toko Senapan angin Kalian bisa beli Karet Piston senapan angin Ya mungkin Harganya Beda-beda ya Kalau di kota saya itu Harganya cuma 3000 Oke Sekarang saya akan Menambahkan Plastik sini Ke unitnya Supaya unitnya itu Lebih Ya berat sedikit Dan Yang terpenting Dia itu Agak ngeredem Suaranya Oke Lalu saja kita cepatkan Videonya Oke Jadi ya Kurang lebih Seperti ini Jadi ini ya Cuma sedikit Yang bisa di Kasih Plastiksin Di sini Kalian juga Kasih Seperti ini Di bagian kanannya Jadi Sama-sama Dia itu Juga ngeredem Oke Setelah itu Kalian Pasang kembali Bodi sebelah kanan Dan sebelah kiri Sebelumnya kalian harus Cek Di sini Dia sudah terpasang Semua Dari Searset Trigger Lalu Piston Cilinder Kokangan Inbar Camber Dan Yang terpenting Di sini ada Barunya Jangan lupa Oke Lalu jika kalian Sudah yakin Semuanya sudah terpasang Gak ada yang ketinggalan Kalian bisa langsung Pasang Bodi unitnya Seperti tadi Oke Sekarang upgrade Bodi unitnya Sudah Lalu kita Pindah ke Popor Jadi kita Kasih Pemberah di Popornya Jadi di Popor ini Di sini ada Dua baut Di sebelah Belakang Ini kalian Lepas dulu Oke Sekarang sudah Copot ya Bautnya Jadi dia itu Bautnya beda Dari baut-baut Yang di Bodi Jadi dia itu Lebih besar Ada dua Seperti ini Dan ini Tadi sudah Saya Coba buka Tapi Dia itu Gak bisa Jadi Dia itu Kayaknya itu Nyatu Dia sudah Dilem atau Gimana Jadi Ini juga Saya Buka Seperti ini Dia tidak bisa Paling bagus Menggunakan Lem-lelin Atau Lem tembak Jadi Lem tembaknya Kalian masukkan Kesini Kan panas ya Lalu kalian Masukkan Batu Otomatis Batunya akan Nempel Jadi dia itu Gak akan Berpindah-pindah Oke Sekarang Popper Juga sudah Selesai Lalu Kita pindah Kesini Disini ada Magazine Ini Magazine nya Ini juga Bisa kalian Kasih pemberah Juga Caranya Kalian Lepas Disini ada Empat Baut Ini kalian Lepas Semua Dulu Oke Jadi setelah Dibuka Seperti ini Jadi dia itu Terdiri dari Beberapa Bagian Seperti ini Jadi disini Ada Penutup Mac nya Jadi ini Penyimpanan pelurunya Penutupnya Ada disini Lalu disini Ada nozzle Untuk mendorong BP Dan ini adalah Per untuk Mendorong Nozzle ini Jadi disini Cukup banyak Ruang Jadi Di sebelah Sini Hampir Ya 75% Dia itu Kosong Ini kalian Bisa kasih Pemberah Disini Dan Kalau Bagian Disini Jangan Karena ini Untuk Menyimpan BP Cadangan Jadi Kalau Kalian Membuka Dari sini Dia akan Mengumpulnya Disini Jadi yang Free Untuk Dikasih Pemberah Itu Cuma disini Doang Disini Kalian Juga Kasih Space Disini Supaya Dia itu Tidak Mengganggu Performa Dari Ini Dari Per ini Untuk Mengeluarkan BP Oke Langsung saja Kita kasih Pemberat Oke Sekarang Pemberat Di Bagasi Sudah Terpasang Lalu Yang Terakhir Disini Ada Pistol Grip Nah Ini Pistol Grip Ini Juga Bisa Kalian Kasih Pemberat Lagi Tapi Ya Cuma Sedikit Ya Karena Di Pistol Grip Ruangnya Juga Sedikit Ini Juga Kalian Bisa Kasih Pemberat Lagi Disini Ini Aslinya Pemberat Ini Juga Suka Suka Kalian Ya Kalau Kalian Ingin Unit 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 Sangat Barat Kalian Bisa Beli Besi Atau Murmur Itu Di Kelawaan Bisa Di Toko Di Bangkel Bangkel Gitu Juga Bisa Tapi Harganya Ya Relatif Lebih Mahal Ya Kalau Besi Mungkin Lagi Kita Kasih Pemberat Pistol Grip Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Upgrade Unit Jadi Tadi Pistol Grip Sudah Saya Pasang Juga Oke Yang Terakhir Kalian Tinggal Pasang Semua Aksesorinya Yang Tadi Poper Kalian Pasang Lalu Scoop Ini Saya Akan Gander Lalu Mac Kalian Pasang Juga Lalu Keyboard Disini Oke Jadi Setelah Kalian Upgrade Pemberat Unit Ini Berasa Lebih Berat Jadi Tidak Seperti Mainan Jadi Dia Cukup Mantep Jadi Kalian Feelnya Untuk Memegang Unit Ini Lebih Dapat Lagi Oke Lalu Seperti Tadi Saya Akan Menambahkan Scoop Jadi Ini Scoop Seperti Yang Kemarin Ini Adalah Scoop Basnel Pembesaran 3-9 X Ring C Oke Lalu Kita Pasang Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Dia Itu Unitnya Jadi Lebih Berat Lagi Karena Scoop Ini Kan Juga Full Metal Jadi Dia Itu Menyumbang Berat Yang Lebih Berat Lagi Oke Tapi Ini Ya Juga Sedikit Aneh Karena Dia Itu Unitnya Itu Skalanya 1 1 Jadi Dia Lebih Kecil Dari Real Steel Jadi Kalau Dipasang Scoop Itu Dia Agak Unyu Ya Teman Dia Itu Lebih Kecil Oke Ya Mungkin Seperti Ini Kurang Lebih Upgrade Dari Unitnya Jika Kalian Mempunyai Kritik Atau Saran Kalian Bisa Komen Di Kolom Komentar Ya Saya Hargai Komen Kritik Saran Dan Curahan Hati Dari Kalian Oke Juga Kalau Kalian Mempunyai Ide Mau Buat Konten Apa Selain Review Atau Upgrade Unit Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Ya Kalau Review Si Juga Gak Apa Si Upgrade Juga Gak Apa Ya Mungkin Kalau Kalian Mempunyai Unit Yang Bagus Mungkin Yang Saya Belum Tahu Belum Pernah Dengar Ya Seperti Bang Review Unit Ini Bang Review Unit Ini Review Ini Kalian Bisa Juga Comment Di Kolom Komentar Oke Ya Mungkin Segitu Saja Yang Bisa Di Upgrade Dari Unit Ini Kalian Hasilnya Juga Bisa Sih Kasih Laser Center Atau Vertical Grip Angel Grip Bisa Dan Kalian Gak Melulu Harus Pake Scoop Kalian Bisa Kasih Hulo Atau Red Itu Juga Bisa Tapi Disini Kan Dia Itu Sf-25 Itu Adalah Sniper Rival Jadi Dia Cocok Menggunakan Scoop Oke Ya Mungkin Itu Saja Video Dari Saya Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Kita Share Video Ini Kepada Kalian Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Pertemuan Berikutnya See you Next Time Bye 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 Bye